bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman teman di video ini berjumpa lagi dengan saya muhammad islian wakil kali ini kita akan membahas satu soal teman teman ini soal wafel yang cukup mudah untuk level dasar ya nah ini mengenai grammar atau tata bahasa atau kalau bahasa harapnya al-kwa'id nah jadi perintahnya pilih jawaban yang benar ikhtar aljawab al-suhaih al-ijab al-suhaihah litaqmilil jumalit taliyah pilihlah jawaban yang cocok untuk menyempurnakan kalimat kalimat berikut nah ini ada tiga pertanyaan teman teman ya nah yang pertama Fatimah tu ila suki al-barihata nah Fatimah tu ila suki al-barihata nah ini pilihannya zahabat tazhabu sama zahabat nah ini kira-kira yang mana teman teman ya ini jawabannya adalah yang zahabat sih ya nah karena ini terjadi kemarin al-barihah artinya kemarin Fatimah pergi ke pasar kemarin nah karena waktunya kemarin berarti menggunakan kosa kata masa lampau yaitu zahabat nah kalau laki-laki pakai zahabat tapi perempuan karena ini Fatimah maka pakainya zahabat oke teman teman cukup mudah ya Fatimah pergi ke pasar kemarin zahabat fatimah tu ila suki al-barihata oke karena dia perempuan maka pakainya zahabat dan ini adalah fi'il maldi atau kosa kata masa lampau nah kita masuk ke soal selanjutnya teman teman oktu labu titik-titik al-an fi'il maktabati para pelajar titik-titik di perpustakaan nah ini pilihannya yadrusuna darosu atau yadrusu oke kalau yadrusuna ini untuk orang banyak lebih dari satu lebih dari dua ya dan ini untuk masa kerja sekarang dan masa depan fi'il mudhore kalau darosu ini untuk masa lampau ini juga untuk jamak nah yadrusu ini untuk satu orang dia satu orang nah kalau kita pilih di antara tiga ini maka yang paling cocok adalah yang hamzah ya yadrusuna karena dia waktunya sekarang maka menggunakan fi'il mudhore yaitu yadrusuna dan dia ini untuk orang banyak maka jawabannya yadrusuna oke oke kita lanjut satu lagi teman-teman ya ahtaju ila qiro'atin ahtaju ila titik-titik alkitabi qoblalimtihani ahtaj artinya aku butuh ila butuh kepada titik-titik buku sebelum ujian yang pasti jawabannya membaca ya saya butuh membaca buku sebelum ujian nah tapi bentuk katanya ada tiga pilihan nih teman-teman ada yang kiro'ah yakro'us sama korotu nah karena yang dicari ini kata benda maka kita menggunakan masdar sedangkan yang dua ini adalah kata kerja teman-teman ini kata kerja masa lalu nih kata kerja masa sekarang dan masa depan maka yang paling pas adalah kiro'ah kiro'ah karena dia tidak terikat waktu ya saya butuh membaca buku membacanya tidak terikat waktu karena tidak harus sekarang atau kemarin maka jawabannya adalah ini karena menurut struktur ya pasangannya ini kan kata kerja ya eh ini kata benda pasangannya kata benda juga maka menggunakan kiro'ati ilah kiro'ati al-kitab oke masdar menggunakan masdar ya saya butuh membaca buku sebelum ujian maka jawabannya kiro'ah oke teman-teman itu dulu terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati